Intro Oke, jadi mitra yang diundang adalah sekitar 300 atau 400 mitra grab terbaik dari roda 4 dan roda 2. Jadi mereka disebut mitra terbaik adalah pertama performanya baik, rating dari penumpang juga baik. Sekarang mereka lagi menjalankan safety riding yang khusus untuk wanita. Kenapa saya bilang khusus untuk wanita? Pada saat mereka direkrut, mereka sudah ada safety riding, training, dan ada testnya. Tapi yang kedua adalah yang dijalankan saat ini oleh Queen Rides adalah bagaimana mengembudi khusus untuk wanita. Karena untuk wanita secara tubuh sendiri agak berbeda ya dari laki-laki kan. Mereka mungkin capek, lebih pegel. Jadi, dan bagaimana cara mereka pun posisi tubuh yang benar. Workshop kedua adalah dari sisi kecantikan. Bagaimana tetap wangi dan memberikan servis yang lebih baik untuk penumpang. Satu kali jatuh, kekuatan helm sudah turun 50%. Jadi, dia hanya melindungi kepala kita dengan kekuatan cuma 50%. Nah, bagunya diputar ke belakang dan kalau bagunya diputar ke belakang senderungnya biasanya ini langsung begini. dadanya ke depan, dadanya begini. Malah jadi kegembindah di area lupa. Di sini ya, area lupa. Kemarin dulu saya tukang jahit. Tapi setelah jadi mitra grade, sekarang ya pendapatan lebih baik dari yang kemarin. Itu, Alhamdulillah. Terus, pengalamannya ya banyak sih. Jatuh bangun, kehujanan, kepanasan. Pokoknya melang-lang buana. Setiap orderan saya ambil. Selama ini sih dari penghasilan cukup lumayan untuk apa ya, untuk grade ya tergantung kita bagaimana kita apa namanya bekerjanya gitu kan. Untuk kehidupan ini sangat meningkat untuk sehari-hari pokoknya ada. Selamat Hari Kartini. 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 Buat mitra Grab Indonesia semoga semakin lancar, jaya, dan sukses selalu. Hari Kartini adalah tonggak sejarah di mana kita harus berperan sama dengan laki-laki dan kita bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih bagus mungkin. Pesan saya untuk rekan mitra Grab wanita terima kasih telah menjadi mitra Grab. Teruslah berjuang dan selalu utamakan keselamatan pada saat perjalanan.